Mbak Tantri boleh diceritain gak soal single Rayleigh G yang perdana Mbak Tantri hari ini? Hari ini tanggal 22 Februari Alhamdulillah sudah rilis satu single perdana aku Candu Dalam Rindu ini single Religi yang memang berkolaborasi dengan Ustazah Muna Al-Munawar dan juga Kak Rizna Oris Ustazah Muna Al-Munawar yang menulis liriknya Kak Rizna Oris yang mengkompos musiknya dan apa yang menyedikannya Cerita dibalik akhirnya Kak Tantri mau menyanyikan lagu ini gimana sih Kak? Awal kali akhirnya kepengen bawain lagu ini tuh karena memang jadi pernah satu event dengan di event yang Ustazah Muna Al-Munawar itu di event The Power of Love Itu aku diajak untuk nyanyi, bedakan, ini lagu baru yang memang beliau ciptakan Terus aku kayak tersentuh gitu, ini lagu kok enak ya maknanya tuh dalem banget Buat aku yang menyanyikannya aja kayak ini menjadi lagu pengingat aku untuk rindu sama Rasulullah gitu Dan ini aku yang minta gitu, aku yang minta boleh gak ya Ustazah kalau misalkan lagu ini aku bawain gitu Tidak dengan kotak karena memang genre nya tuh sangat beda sekali dengan kotak Akhirnya ya tergerak lah untuk, yaudah deh tahun ini aku bikin single religion untuk si lagu ini Karena lagu ini bener-bener indah sekali untuk dibawakan Dan aku pengen bukan hanya majelisnya Ustazah Muna Al-Munawar aja yang denger lagu ini Aku pengen semua orang yang mungkin kenal aku untuk itu bisa tahu lagu ini bisa lebih luas lagi, manfaat lebih banyak lagi Hubungan dari kotak sendiri seperti apa mungkin Kak? Dan salah berkotak mungkin seperti apa ketika patah bertahu? Support dari teman-teman kotak, jadi waktu pas lagi ini mau rilis tuh aku minta izin sama mereka Boleh gak tahun ini, kotak tahun ini ada nge-release single religion gak sih? Kayak anak-anak belum siap, belum gini segala macem Oke kayaknya aku ada mau rencana nge-release single religion Jadi ini memang purely gak ada embel-embel apapun Karena ini kan memang kita cross label ya kalo ngomongin bisnis kan label dan segala macem Tapi memang niatnya untuk lillahi ta'ala jadinya anak-anak gimana izinnya atau engga Dan alhamdulillah anak-anak ya kalo memang untuk amal jariah lu ya silahkan-mahal Kan imbasnya juga kokotak juga Jadi ya alhamdulillah mereka support sekali, labelku juga support banget Masa sih, tapi ketika akhirnya menyanyikan lagu ini ada tekanan dalam atau dengan liriknya lu nyanyiin cara mungkin tidak sebebas dan selepas otak gak sih? Karena kan ini lagunya kan lagu Udayu di bawah ya Gimana Mbak? Kalo lagu Candu Dalam Berluku kan ini memang karena liriknya yang membuat itu adalah Ustazah Munawar Jadi aku disini terbebaninya justru bukan dengan melodinya, terbebaninya dengan lirik-lirik yang memang setiap penggalan-penggalannya tuh punya makna sendiri Seorang pencipta lagu atau pencipta lirik kan mereka punya interpretasi masing-masing Aku gimana caranya bisa menyampaikan pesan yang tersirat oleh pencipta itu sama gitu, kurang lebih sama lah maksudnya maknanya Nah itu yang agak lumayan terbebani saat rekaman tuh itu Ya semoga hasilnya bisa memuaskan Ustazah juga memuaskan para pendengar Dengan ada lagunya ini mungkin gak bisa kamu menjadi Tandria Hijra sesungguhnya Dalam artinya mendingan artinya akan meninggalkan dunia entertain dan benar-benar keagama gitu lah Mungkin menjadi Ustazah atau gimana gitu Wah! Wakau! Gitu Kak Mungkin ini titik pula gitu Kak atau gimana Ustazah ada yang padahal gitu Gitu Enggalah Aku tuh dikasih jadinya ya Aku mikirnya Aku mengikuti beberapa majas majelis terus Aira Menyimpulkan bahwasanya Aku dikasih anugerah sama Allah punya suara seperti ini Terus juga banyak cerita-cerita orang-orang yang Akhirnya punya sesuatu Maksudnya punya hidup yang memang jauh lebih baik ketika mendengarkan lagu-lagu kotak Yang aku bawakan juga Itu kayaknya Menjadi titik balik aku untuk Ya Gua cuman mampu untuk bisa bermanfaat melalui suara Jadi kenapa enggak Saya menyanyikan lagu-lagu yang memang Isinya Lebih mengarahkan orang-orang ke arah yang lebih masyarakat Jadi Dakwahnya istilahnya Dakwahnya memang tetap lewat musik Tapi dengan cara Seperti itu Jadi enggak yang Enggak yang Seperti Wah Ustazah Hei! Hei! Tadi tadi sempat bilang dari hasil lagu ini Kan ada bayaran yang dari dirimu tidak menerima royalti apapun dari lagu ini Itu sendiri memang Mbak Tantri yang mengikhlaskan itu Dalam arti ini untuk Zarya Dalam Atian Yaudah ini CR gitu Gimana Mbak? Gimana ya? Gimana ya? Biar enggak kecelek nih Gimana ya? Biar enggak kecelek lagi Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Jadi memang basicnya cerita awalnya itu pas udah Kan untuk merilis sebuah single apalagi sendiri itu kan Butuh keberanian ya Jadi buat aku pribadi karena memang ini Aku kayak ngerasa Gue pengen banget bawain lagu ini Entah itu udah gak mikirin Udah gak mikirin materinya di belakangnya seperti apa Sama sekali enggak jadi pengen banget Ketika gue janjiin lagu ini Semua orang banyak yang denger Itu inti sampai situ aja gitu Untuk urusan-urusan yang tadi Apa segala macem Aku memang udah ngomong juga sama Sama Karisna apapun itu Dari royalti digital apalah segala macemnya Itu memang Aku tidak mengambil apapun Memang kalau misalkan ada Itu dikhususkan untuk Siarnya Ustazah Munawunawan Kemudian juga baru pulang dari umur Apakah ini juga lagu ketika airnya lagu ini Setelah berangkat umur apa Terima kasih kerana menontonan Terima kasih kerana menonton